Halo cofrens, disini kita punya soal tentang daerah aritematika. Diketahui suatu daerah aritematika mempunyai 77 suku. Jika U39 atau suku ke 39 adalah 400, kita diminta untuk menentukan yang pertama adalah jumlah semua bilangan, serta rata-rata bilangan-bilangan tersebut. Nah, mari kita kembali disini, untuk daerah aritematika, kita dapat menentukan untuk suku ke N yang dirumuskan sebagai Un, yang sama dengan A ditambah dengan N-1 dikalikan dengan B, di mana A adalah suku pertama, atau dengan kata lain bahwa A-nya adalah U1, dan disini B adalah beda, yaitu suatu bilangan yang selalu ditambahkan pada pertambahan suku atau pada suku berikutnya, hingga beda disini dapat dirumuskan sebagai Un dikurang dengan Un-1. Kita juga dapat menentukan untuk jumlah dari N suku pertama, yaitu Sn, yang adalah 3 per 2 dikalikan dengan A ditambah dengan Un. Nah, disini kita mau punya sifat khusus pada daerah aritematika, yaitu untuk suku ke X ditambah dengan suku ke Y dibagi dengan 2, akan sama dengan suku ke X plus Y dibagi dengan 2, dengan catatan bahwa X plus Y-nya genap. Nah, mengapa dari demikian? Perhatikan bahwa disini kita tahu bahwa untuk UX berarti ini adalah A ditambah dengan X dikurang dengan 1 dikalikan dengan B, sedangkan untuk UY-nya berarti ini adalah A ditambah dengan Y dikurang dengan 1 dikalikan dengan B. Nah, jika kita jumlahkan, maka kita punya bahwa disini untuk UX ditambah dengan UY, maka akan sama dengan 2A ditambah dengan yaitu X-1 ditambah dengan Y-1 dikalikan dengan B. Dan disini ketika kita bagi 2 ke 2-2 berarti untuk UX ditambah dengan UY, lalu kita bagi dengan 2 akan sama dengan A ditambahkan dengan disini X plus Y dibagi dengan 2, berarti X plus Y per 2, lalu min 2 dibagi 2 berarti min 1 dikalikan dengan B. Di mana tak lain berarti ini adalah untuk U ke X plus Y dibagi dengan 2. Namun disini syaratnya bahwa X plus Y-nya harus genap ya. Jika X plus Y-nya ganjil, berarti nanti indeks sukunya tidak bulat, yang tentu saja tidak terdefinisi. Oleh karena itu disini, untuk soal A kita tahu bahwa jumlah semua bilangan, karena ada 77 suku, ini tak lain adalah S dari 77, yang berarti ini sama dengan 77 dibagi dengan 2 dikalikan dengan untuk A yang tak lain adalah U1, ditambahkan dengan U77. Nah disini perhatikan bahwa kita dapat menerapkan sifat yang sebelumnya kita sudah bahas, karena disini untuk 1 ditambah dengan 77 adalah bilangan genap. Berarti kita punya bahwa ini akan sama dengan 77 per 2, lalu dikalikan dengan, untuk yang ini berarti ketika dijumlahkan, ini hasilnya adalah 2 dikalikan dengan suku ke 1 ditambah 77 dibagi dengan 2 yang adalah suku ke 39. Kita dapati bahwa ini akan sama dengan, yaitu 77 dikali U39 yang kita punya 400, berarti dikalikan dengan 400. Maka kita dapati bahwa S77 akan sama dengan 30.800. Jadi disini untuk jumlah semua bilangannya adalah 30.800. Berikutnya untuk soal yang B, kita diminta untuk menentukan rata-rata bilangan-bilangan tersebut, yang berarti kita misalkan sejaya rata-ratanya adalah Ubar. Nah disini berarti kita tahu rata-ratanya adalah jumlah dari semua bilangan dibagi dengan banyaknya bilangan. Yang karena kita punya 77 suku, berarti ada 77 bilangan. Maka ini adalah 30.800 dibagi dengan 77. Berarti kita dapati bahwa rata-rata bilangan tersebut adalah 400. Sampai jumpa di soal berikutnya.